Intro Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Alpapayang Universitas Sudayana melaksanakan pengabdian mitigasi bencana Kamis 21 Oktober 2021. Pengabdian ini sebagai upaya membantu meringankan beban korban yang terdampak bencana gempa bumi 4,8 Magnitudo yang berpusat di 8 km barat laut Kebupaten Karangasem pada Sabtu 16 Oktober yang lalu. Pengabdian dilakukan dengan menyalurkan donasi berupa paket sembako yang dibagikan pada dua titik lokasi yaitu Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kebupaten Karangasem dan Desa Terunyan tepatnya di Posko Kedisan Kecamatan Kintamani, Kebupaten Bangli. Kedatangan tim Alpapayang Universitas Sudayana disambut hangat pihak Desa Pempatan yang diwakili oleh Perbekel Desa Indengah Suta. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah dalam masa pandemi COVID-19. Adapun bantuan ini dengan situasi di masyarakat terdama Desa Pempatan sangat berguna sekali. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Bangli IKD Agusutapa menyampaikan situasi posko lapangan darurat bencana gempa bumi kedisan saat ini cukup sibuk karena proses loading barang keluar masuk sedang berjalan. Bersama tim gabungan dari unsur TNI, Polri, Perhubungan, Basarnas, dan Relawan pihaknya telah bekerja sejak terjadinya gempa. Lebih lanjut, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh donator yang telah memberikan donasi dan dukungan logistik kepada masyarakat baik dari perorangan, organisasi maupun lapisan pemerintah termasuk Alpapayang Universitas Sudayana atas wujud empatinya. Mudah-mudahan dengan dukungan paket bantuan yang disalurkan hari ini bisa meringankan warga kita yang di seberang danau saat ini posisinya tidak dalam kehidupan normal. Ketua Alpapayang Universitas Sudayana, Prof. Inyoman Swarsana mengatakan jumlah bantuan sebakung yang disalurkan di desa Pempatan dan desa Terunyan masing-masing berjumlah 157 paket. Pihaknya berharap bantuan ini bisa meringankan dan bisa tersalurkan ke masyarakat sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Satgas Penanggulangan Bencana di masing-masing Kabupaten. Di dua tempat tersebut, yang pertama kami di desa Terunyan, Kabupaten Terangsem kami menyerahkan paket sembako yang jumlahnya 157 paket sembako. Hal yang sama juga kami melakukan di sini, di desa Terunyan itu sejumlah 157 paket sembako. Nah isinya kurang lebih ya, ada beras, ada minyak, ada rutih, ada mie yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. Guna membantu upaya pemulihan bencana, Alpapayang Universitas Sudayana berencana melanjutkan pengabdian dalam tentu penempatan mahasiswa kuliah kerja nyata pada periode berikutnya di bulan Februari-Maret. Pengabdian berupa trauma healing pasca bencana, pembersihan lokasi, serta pengembangan di bidang kesehatan dan ekonomi. Nah harap kami nanti terus berlanjut ini, tidak hanya berarti dalam bentuk penyelahan bantuan, tapi akan kami lanjutkan dengan, satu dengan masyarakat KKN, kedua nanti ada juga beberapa pengadilan dosen yang akan kami arahkan ke lokasi-lokasi ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mawar Arya Stuti, Francisca Olivia melaporkan untuk Kudaina TV. Terima kasih telah menonton!